Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Liana Duh Muhammad dan aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang biaya hidup di Singapura dan gaji UMR rata-rata disini tuh berapa oke, aku mulai dari gaji dulu ya kalau untuk citizen atau warga asli sini tuh emang banyak dipermudah banget teman-teman apalagi gajinya itu memang tidak sama dengan foreigner gitu meskipun ada yang sama itu biasanya di pengalamannya yang berbeda kayak misalkan fresh graduate disini baru masuk itu udah 3.000 dolar tapi kalau untuk foreigner mau 3.000 dolar itu misalkan harus kerja 3-5 tahun dulu kayak gitu ya nah, jadi berapa sih kak rata-rata gaji disini? nah, untuk gaji karena disini tuh banyak pendatang juga ya teman-teman aku bahas dulu citizen yang tadi aku bahas itu gaji rata-ratanya UMRnya itu sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar kalau untuk office hour tapi disini juga ada yang kerjanya emang part time kayak misalkan grab, taxi, dan masih banyak yang lainnya itu disesuaikan sama kinerjanya kita ya tetap tapi kalau dirata-ratakan kerja part time dengan kerja full time itu gak jauh sekitar segitu kalau misalkan di nominal ke rupiah itu sekitar 30-50 juta per bulan gitu memang kedengarannya kayak gede banget ya tapi teman-teman nanti aku bahas juga biaya hidup disini kayak gimana oke, nah kalau untuk foreigner atau bukan warga asli itu dari 300 sampai 3.000 dolar gitu jadi dari sekitar 3 juta sampai 30 juta aku tekankan lagi gimana balik lagi sama posisi teman-teman kerjanya dimana kalau kalian lebih giak, lebih lama kerjanya disini bisa lebih dari itu ya teman-teman gitu, nah tapi biaya hidup citizen sama foreigner juga beda ya teman-teman biasanya kalau foreigner itu udah dikasih mesh juga jadi itu bisa memotong biaya biaya biar agak hemat kayak gitu ya nah tapi itu tuh kerjanya office hour ya teman-teman sekitar 8-12 jam jadi jangan dikata misalkan gaji segitu kerjanya leha-leha, leye-leye ya maksudnya kalau di Indonesia kan kita masih bisa agak santai disini tuh gak bisa teman-teman jadi bener-bener strik waktunya istirahat misalkan setengah jam ya segitu waktunya gak bisa kurang, gak bisa lebih apalagi kalau untuk teman-teman yang muslim biasanya itu emang susah ya kita untuk cari waktu buat sholat kayak gitu harus curi-curi waktu lah harus pinter-pinter kita mengatur waktu kayak gitu dan kerjanya juga ya sekitar 6-12 jam itu kita bener-bener kerja gitu gak ada buat leye-leye nah itu perbedaannya yang pertama dan yang kedua pasti tetap tentang peraturan ya disini tuh ketat banget jadi waktunya kerja ya kerja waktunya istirahat ya istirahat kayak gitu gak bisa main jam dulu sebentar atau kayak gimana itu gak bisa gitu nah itu juga berlaku sama foreigner atau warga asing ya itu hampir sama kayak gitu gitu nah terus kalau kita denger sih ya lumayan fantastis tapi aku sekarang mau ngebahas tentang biaya hidupnya nah biaya hidup disini tuh memang lumayan tinggi juga ya dibanding di Indonesia ya teman-teman tapi gimana kategorinya kalau disini tuh kayak biaya sehari-hari buat makan itu agak murah dibandingkan biaya sekunder biaya primer lebih murah daripada biaya sekunder biaya primer tuh kayak apa aja ya kayak listrik, gas, terus makanan, biaya apa tuh pangan kayak gitu ya dan kalau misalkan untuk sekunder itu memang agak mahal kayak misalkan gaya hidup terus pakaian kayak gitu-gitu itu agak mahal nah kalau aku rata-ratain sehari itu kalau temen-temen normal ya makannya gak terlalu dihemat banget itu mungkin sekitar 30-50 dolar untuk satu orang tapi itu udah makan enak ya kayak makanan kita makan di luar terus dan di tempat-tempat yang terkenal kayak gitu tapi kalau temen-temen mau berhemat juga bisa sebenernya kayak misalkan pagi sarapan nasi lemak yang harganya 2 dolar nanti terus lunchnya bisa nasi padang yang 5-10 dolar kayak gitu jadi semuanya balik lagi ke temen-temen harus pandai-pandai berhemat tapi memang segimanapun kita udah berhemat nih tetep biaya hidupnya lebih besar dibanding di Indonesia nah rata-rata pengeluarannya berapa sih kak disini kalau untuk makan doang ya makan doang itu untuk satu orang mungkin bisa 5-800 dolar 500 dolar lah ya kalau untuk berhemat nih 500 dolar per bulan per orang gitu itu belum biaya yang lainnya belum biaya rumah belum biaya listrik apalagi kalau udah punya anak yang sekolah jadi kalian bisa bayangin dengan gaji segitu dan pengeluaran segitu itu sebenarnya masih worth it atau enggak gitu tapi kalau memang di convert ke rupiah itu memang lumayan banget kayak gitu temen-temen jadi ya itu sih video singkat dari aku makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe, komen, dan share oke bye bye